selamat menikmati dan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia normalnya perjalanan dengan menggunakan sepeda motor sekitar 3 jam namun pada kesempatan ini di tengah jalan sudah mulai hujan deras sehingga kita berteduh berkali-kali dan menyebabkan perjalanan menjadi lebih kurang 4 jam oh iya sahabat camping kali ini saya ditemani oleh anak saya Aska Fatan Karazi dengan menggunakan sepeda motor dengan rute yang tercepat yaitu melalui Jelengsi, Pasar Citerep terus Sentul City dan tidak lupa melalui jalan Bukit Pelangi, Gunung Gelis yang merupakan jalan alternatif tercepat untuk sampai ke daerah Puncak Bogor bagi sahabat yang berdomisili di daerah Jakarta dan Bekasi sangat direkomendasikan untuk melewati jalan Bukit Pelangi ini karena relatif sangat lancar meskipun di hari weekend seperti sekarang ini selain jalanan yang tidak macet juga ditambah kiri dan kanan pemandangan yang begitu indah bisa memanjakan mata saat melintas di daerah ini umumnya pengendara sepeda motor yang melewati daerah ini tujuannya tidak lain ke daerah Puncak Bogor baik hanya sekedar berwisata atau bahkan yang akan camping seperti kami selain sepeda motor juga ada beberapa mobil juga yang melewati daerah ini tak lama saya dan anak saya beserta para pengendara motor lainnya harus berteduh terlebih dahulu dikarenakan hujan mulai turun ditambah lagi di depan sana mulai ada pengecoran jalan sehingga yang pengendaranya bergantian untuk melintas dan ini di daerah Gadung adalah merupakan awal sebelum kita naik ke Puncak dan di sini hujan mulai semakin deras dan kita terpaksa kembali berteduh sambil makan siang Alhamdulillah sekitar pukul 14 siang kami pun sampai di daerah Cirimpak ini sekarang berada di kantor untuk registrasi di tempat camping groundnya perjalanan tadi terpaksa kami lakukan dalam keadaan hujan deras dan sampai kita harus menerjang aliran air yang begitu deras dari atas di jalanan sehingga membuat sepeda motor juga terbawa arus namun Alhamdulillah begitu kami tiba di lokasi hujan juga sudah mulai berhenti dan setelah istirahat sebentar di kantor dan melakukan registrasi kita melanjutkan perjalanan atau naik ke atas ke tempat camping groundnya untuk persiapan membuat tenda dan lain-lain dari tempat parkir dan registrasi tadi kami harus melanjutkan perjalanan atau trekking ke atas sekitar lebih kurang 200 meter ke tempat camping groundnya yang berada di atas bukit anak saya terpaksa tidak menggunakan alas kaki dikarenakan sepatunya tadi basah diterjang air hujan saat perjalanan tadi meskipun kaki terasa pegal namun kita tetap melanjutkan untuk mendaki sambil menikmati juga pemandangan di kejauhan yang mulai terlihat karena kabut mulai menghilang disebabkan hujan mulai reda dan kita bisa mulai melihat pemandangan yang jauh di sana yaitu penampakan gunung gede dan gunung pangerangong ini di kiri jalan kita bisa melihat ada kabel listrik karena di camping ground ini disediakan juga listrik bagi yang membutuhkan untuk penerangan atau juga sebagai pengisian daya baterai HP masing-masing tak lama kami pun sampai namun saya mau naik lebih tinggi lagi karena ingin mendapatkan view yang lebih jelas tentunya sesampainya di tempat camping ground yang kita inginkan maka anak saya Aska mulai mendirikan tenda yang pertama tentu kita harus membuat dulu atau menyambung frame atau juga bingkai dari tenda yang berjumlah 2 buah atau sepasang yang terdiri dari lebih kurang 10 frame yang disambung-sambung seperti ini yang di dalamnya ada tali karet sehingga begitu disambungkan dia langsung klop seperti ini dan framenya sendiri terbuat dari semacam fiber yang elastis seperti halnya joran untuk pancing jika kedua buah frame atau bingkai tenda ini sudah disambungkan maka menjadi dua buah frame yang sama panjang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kain tenda seperti ini secara menyilang untuk membangun atau membuat kokoh tenda seperti yang terlihat di belakang sana yang sudah jadi dan disini sudah banyak peserta camping atau campers yang sudah datang terlebih dahulu di saat sebelum hujan tadi pagi meskipun demikian sekarang ternyata banyak peserta yang belum datang karena berteduh dan menunggu hujan reda baru berangkat kemari maka tak heran sekitar malam hari sampai dengan pukul 3 pagi masih banyak yang datang untuk mendirikan tenda saat ini Aska sedang menyambung tiang flysheet yang terdiri dari dua buah juga terbuat dari aluminium untuk flysheet kami harus lebih kokoh dikarenakan tendanya tidak mempunyai dua lapisan tidak seperti halnya yang lainnya yang mempunyai tenda dua lapis sehingga untuk flysheet atau kain pelindung bagian pertama di atas ini harus lebih kokoh sehingga bisa sedikitnya menahan air hujan yang deras dan Alhamdulillah tak lama tenda beserta flysheetnya sudah jadi dan kita mulai menikmati pemenangan sekitar mumpung belum gelap habis hujan terasa hangat disini dengan suhu sekitar 22 derajat celcius dengan kelembaban sekitar 60% tak lama setelah kita menikmati indahnya pemandangan sore dan gelap pun mulai datang sehabis sholat maghrib kami segera prepare untuk masak keperluan makan malam barang-barang bawaan masih banyak yang berantakan karena kami harus segera buru-buru masak untuk keperluan makan malam untuk masak malam ini yaitu udang digoreng tepung crispy saat ini sedang menggoreng udang harus terlebih dahulu kami lakukan menggoreng udang dikarenakan kalau kelamaan udangnya menjadi bau mengingat yang kami bawa ini adalah udang segar dikarenakan saya dan anak saya ini gemar sekali dengan udang terutama digoreng tepung ketaki seperti ini sampai crispy dan baru saja Aska cuci beras untuk dimasak pada malam hari ini untuk sementara kompor dipakai untuk masak nasi terlebih dahulu dan masak nasinya juga tidak terlalu lama mengingat nasinya hanya untuk 3 porsi sambil menunggu masakan matang kami pun membuat minuman hangat dan anak saya memilih minum milo dan saya susu jahe cocok untuk suasana yang dingin seperti ini tak lama nasi pun sudah tanak sudah penuh di panci camping ini namun kita lanjutkan dulu untuk minum minuman hangat yang saya sebutkan tadi sekarang lagi mau diseduh lagi 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 Malam ini kami masak sayur lodeh kacang panjang Karena kami berdua hobi makan dengan kuah banyak Dan ini sekarang lanjut lagi goreng udang crispy Karena tadi diselangi dengan masak nasi Saat ini Aska sedang mengupas bawang dan bumbu lainnya Untuk dibikin bumbu sayur lodeh Dan juga untuk buat sambal terasi Dikarenakan ini channel yang membahas seputar kuliner mukbang dan aneka kegiatan hiburan lainnya Tentunya sen masak dan makan harus mempunyai porsi tersendiri dalam video ini Makanya meskipun ini tempatnya darurat dalam tenda Namun kami tetap masak menu kesukaan kami Mulai dari lauk yaitu udang goreng crispy, sayur lodeh Ditambah juga dengan sambal terasi Kalau makan tanpa sambal tentu rasanya ada yang kurang Dan ini sengaja masak dalam tenda Karena tadi dicoba di teras tidak bisa nyala apinya Karena mungkin anginnya kencang Selain supaya kompornya bisa menyala Juga karena cuaca sangat dingin Supaya dalam tenda itu menjadi hangat Oh iya sahabat Terima kasih ya yang sudah mau menonton video-video dari channel Korazio Oficial Dan bagi yang baru saja menemukan channel Korazio Oficial Atau yang belum subscribe Mohon bantu untuk subscribe channelnya Di-like video-video Serta tidak lupa nyalakan juga lonceng Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Korazio Oficial Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dan bagi sahabat yang saat ini mungkin sedang kurang sehat atau sakit Mari sama-sama kita doakan juga Semoga cepat diberikan kesehatan Semoga cepat sembuh Sehingga bisa beraktivitas kembali Amin Alhamdulillah semua menu malam ini sudah mulai matang semua Mulai dari sambal Sayur lodeh Udang goreng crispy Dan juga nasi Sudah selesai semua Dan sekarang persiapan untuk makan malam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya